Pembangunan Superblok Pakuwan Nusantara menjadi salah satu proyek yang diresmikan Presiden Jokowi di Ibu Kota Nusantara. Total, Jokowi meresmikan dimulainya 10 megaproyek di IKA Nusantara, Kalimantan Timur pada 1-3 November ini. Peresmian Superblok Pakuwan Nusantara berlangsung Rabu 1 November 2023, nilai investasinya fantastis, mencapai 5 triliun rupiah, sekadar informasi. Pakuwan Nusantara merupakan proyek mix-up isu besutan raksasa properti PT Pakuwan Jati TBK, melalui anak perusahaannya yaitu PT Pakuwan Nusantara Abadi. Dengan mengucap bismillahirahmanirahim pada siang hari ini, groundbreaking Pakuwan Nusantara secara resmi, saya nyatakan dimulai. Ujar Jokowi dikutip dari tayangan kanal YouTube PT Pakuwan Jati TBK. Inti profil mega investasi Pakuwan Nusantara di IKN. Direktur utama PT Pakuwan Nusantara Abadi, Alexander Stefanus Ridwan Sohandra menyampaikan, Pakuwan Nusantara berada di kawasan inti pusat pemerintahan KIPP1E, memiliki lahan seluas 7,2 hektare, berlokasi strategis di kawasan sumbu kebangsaan, dan tepat di depan Tugu Titik Nol. Katanya, properti yang akan dibangun Pakuwan Nusantara direncanakan terdiri dari sebuah pusat perbelanjaan mal, apartemen, dan tiga hotel berbintang, yang semuanya berada dalam satu kawasan terintegrasi, khusus untuk hotel. PT Pakuwan Jati TBK telah menggaet Marriott Internasional sebagai operator dari ketiga hotel tersebut. Ketiga hotel itu, meliputi four points. Piseratan sebanyak 300 kamar, Westin Balrung sebanyak 234 kamar, Tribute Portfolio Bimariot sebanyak 260 kamar, beralih ke mal, nantinya akan dibangun Pakuwan Mal Nusantara, dengan luas area sewa 55.733 meter persegi. Terakhir untuk apartemen, akan dibangun dua tower kondominium, dengan total 162 unit, dan apartemen servis dengan jumlah 108 unit. Pakuwan Nusantara akan mengusung konsep desain yang hijau, menyatu dengan alam, dan pemandangan asri. Pai Pakuwan Nusantara Abadi, akan menggelantorkan investasi sebesar 5 triliun rupiah, menurut Alexander Stephanus Ridwan Suhendra. Pembangunan Pakuwan Nusantara tahap pertama, ialah four points Hotel Biseraton dan Pakuwan Mal Nusantara. Dilanjutkan pembangunan hotel Tribute Portfolio Bimariot Internasional, dan dua tower kondominium, kemudian juga ditabang menuistin hotel dan balrum yang besar, serta servisir apartemen, tandasnya. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal, menjadi Indonesia.